Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti rangkaian deklarasi pemilu damai tahun 2024 secara virtual di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Minggu 4 Januari 2024. Acara tersebut merupakan agenda pemerintah Provinsi Kalteng yang berpusat di bundaran besar kota Palangka Raya, dihadiri gubernur dan wakil gubernur Kalteng, dan seluruh penjabat bupati wali kota baik secara langsung maupun secara virtual. PJ Bupati Kapuas, Erlin Hardy menanggapi arahan gubernur Kalteng, mengatakan dirinya beserta jajaran bersama pejabat vertikal dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kabupaten Kapuas, siap melaksanakan pemilu damai tahun 2024. Erlin Hardy menyampaikan, peran seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam mengawal dan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan yang akan berlangsung tahun ini. Hari ini tadi kita mengikuti deklarasi bersama untuk pemilu damai se-provinsi Kalimantengah. Tentunya harapan kita khususnya untuk Kabupaten Kapuas itu, pemilu damai ini berhasil laksana ya semua proses tahapan sampai dengan akhir nanti, sampai dengan hasilnya juga, hasil daripada pemilu itu nanti juga kondisi daripada Kabupaten Kapuas itu tetap damai dan kondusif. Sekali lagi apapun hasilnya itulah yang merupakan terbaik, merupakan pilihan masyarakat kita bersama, yang harus kita taati bersama. Terima kasih. Inggris, kepadamu kata-kata, para tanggal nantap-kata. Ya tentunya inggris kita, masyarakat kita mari kita bersama-sama untuk menyalurkan aspirasi kita. Karena ini merupakan pemilu, kita diminta merupakan kesadaran daripada diri kita sendiri untuk memilih nantinya wakil-wakil kita, baik itu di PRD, Kabupaten, Provinsi, kemudian juga sampai dengan Pemilu Presiden. Sekali lagi kami himbau, mari kita datang bersama, salurkan suara Anda, karena suara kita semua menentukan masa depan bangsa kita. Terima kasih. Erlin Hardy juga mengimbau agar masyarakat tidak tersulut isu negatif atau hoax yang beredar terkait pemilu 2024 agar situasi Kamtibmas bisa berjalan kondusif. Pilihan menurutnya, boleh berbeda, persatuan kebersamaan sesama warga masyarakat tetap yang utama. Dari Kapuas, Agus, Banua TV, melaporkan.